Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Dimanapun kalian berada yang tentunya balik lagi bersama Jemimit yang akan memberikan informasi terupdate dari Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda yang tentunya kali ini semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksa Nah sahabat Mimin yang dimana di episode kali ini Kinan dan juga Bimana tengah mengalami insiden kecelakaan hingga akhirnya mereka berdua harus dirawat di rumah sakit Namun kali ini ketika Kinan dan juga Bimana dirawat di rumah sakit Bimana lebih dahulu sadar dan tentu saja mengetahui jika semua ini telah terjadi terhadap mereka hingga akhirnya Abimana yang mengetahui jika Kinan telah dirawat juga dia pun langsung meminta suster untuk mengantarkannya ke ruangan Kinanti karena Abimana ingin bertemu bersama dengan istrinya dan Abimana juga ingin mengetahui kondisi dari Kinan saat ini ya guys disini disini tentunya Kinanti pun yang masih terbaling begitu lemah dan tak berdaya bahkan kali ini Kinan masih belum sadarkan diri hingga membuat Abimana nampak begitu panik dan juga shock Abimana takut terjadi hal yang buruk terhadap Kinanti karena sampai saat ini Kinan masih belum sadar disini Abimana yang mengetahui Kinan belum sadar dia pun tetap saja memberikan perhatiannya yang terbaik untuk Kinanti walaupun kondisi Abimana saat ini sedang tidak baik-baik saja disini Abimana pun mengatakan kepada Kinan bahwa dia harus kuat harus sabar dan juga tentunya harus secepat mungkin kembali normal dan juga sadar dari keadaannya saat ini karena Kinan masih belum sadarkan diri tak henti-hentinya Kinan pun maksudnya Abimana pun membelai pipi dari Kinan karena dia sangat begitu khawatir dengan keadaan istrinya namun Kinan tak mengetahui jika Abimana selama ini telah menemani dirinya ketika Kinan masih terbaring dan belum sadarkan diri nah sahabat Mimin tentu saja bukan hanya Abimana yang panik namun semua keluarga Sudirja pun nampak begitu panik dengan kondisi Kinanti yang masih belum sadarkan diri ya guys terutama Papa Herman dan juga Marisa walaupun Pak Herman bukanlah orang yang baik karena seling-selingkuh namun dia sangat begitu khawatir jika melihat anaknya seperti itu ya guys nah kira-kira apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya akankah Abi dan juga Kinanti secepat mungkin bisa melewati semua ini jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi Tuhan Muda yang tayang setiap hari hanya di Antepe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!